Intro Kali ini kita akan menguji performa dari cutting wheel Ini untuk cut off yang 14 in Produk dari Proquip Jadi ini lengkap ya Proquip ini untuk aksesoris-aksesoris power tool juga 14 in Proquip US Industrial Standard Cus banget ya seperti ini ya Tidak hanya untuk power tool cut off Atau chop saw Kita juga kedatangan Nah ini guys ya Super thin cut off wheel Jadi cutting wheel Dan ini super tipis Ini saya baru nih ya Pegang cutting wheel dengan Ketebalan ini tipis Thin curve Di 1 mili Biasanya yang beri dari pasaran Itu di 1,2 1,3 Ini tipis banget guys ya Nanti kita akan uji Bagaimana tingkat ketajamannya Apakah konsisten Dari mulai awal Kita memotong Sampai dengan Mungkin cutting wheelnya Sampai mengecil ya Karena biasanya kan kita tahu Semakin ke dalam ini Suka jadi tumpul Ada 2 tipe Dengan diameter 4 in ini ya Penggunaan angle grinder Ada lagi yang Lebih tebal Jadi 2 macam ini Yang hijau Yang thin cuff Yang tipis Ini yang lebih tebal Kalau yang lebih tebal ini Tebalnya di 2 mili Nah nanti Anda lebih suka yang mana ya Secara ukuran memang Ini lebih kecil sedikit Yang coklat ya Yang lebih tebal Jadi produk Proquip ini Sangat beragam guys ya Tidak hanya power toolnya Tidak hanya hand tools Ternyata aksesoris-aksesoris Pendukung power tool Juga sudah disiapkan Berbagai macam tipus Sos ya Kita akan langsung unboxing Dan mengujinya Kita mulai Dari Proquip 4 in Cutting wheel Jadi ini adalah Cutting wheel yang digunakan Untuk pemotongan media besi Bisa Aluminium bisa Sterilis bisa Kuningan bisa Ya logam-logam Pada umumnya Nah disini Super thin Cut off wheel Jadi ini sangat tipis guys ya Diklaim Disini kalau kita lihat Speknya Ukuran 105 x 1 mili Jadi ketebalannya ini 1 mili Tint off ya Dengan Lubang arbor Di 16 mili Jadi bisa dipakai Di angle grinder Yang 100 mili Isinya 50 pieces Dengan berat 1,3 kg Jadi isinya 50 Masing-masing plastik Isinya berarti 25 ya Ini ada yang sudah Saya buka Saya ambil satu Nah seperti ini guys Proquip USA Disini diklaim Untuk speknya ya RPM maksimal Di 14.500 Ini modelnya Yang serat Kotak-kotak Seperti ini Kalau kita lihat Diameternya Total Ini di 10,8 Selanjutnya ini Yang kedua Adalah Proquip Professional Cut off wheel Dengan ukuran 100 mili Kali 2 mili Jadi ketebalannya 2 mili Arbor Di 16 mili 4 in ya Maksimum RPM-nya Di 12.000 RPM ISO 9001 2015 Ini isinya Di 25 pieces Kenapa Isinya sedikit Karena Ini Itu tadi ya guys ya Ini Tebalnya itu Di 2 mili Kalau Bisa bandingkan Seperti ini Ini yang Think of Atau yang Super thin Paling tipis 1 mili Kemudian ini 2 mili Nanti kita akan Coba Keduanya ini Bagaimana Feelnya Jadi kalau kita Bandingkan Seperti ini Memang yang Berukuran Paling tipis Ini yang pertama Tadi adalah Lebih besar Sedikit Dibandingkan Yang ketebalan Di 2 mili Lanjut Adalah Cutting wheel Untuk Cut off ya Produk Proquip Kalau dilihat Bahannya ini Seperti Yang 4 ini Sama Berwarna Sokrat Finishingnya Rapi Untuk RPM maksimal Di 3400 Sampai 3800 Ini ukurannya 355 Mili Kali 3,5 Jadi tebalnya Di 3,5 Mili Diklaim Dengan ukuran Arbor Di 25,4 Ukuran Arbor Standar Ya Ya Ukurannya Di 14 In Guys Yang pertama Kita akan Uji dulu Proquip Dengan ketebalan 1 mili Yang tinkev Baru nanti Keduanya Kita uji Yang ketebalan Di 2 mili Pertama Ini adalah Besi beton Diameternya Di 16 mili Seperti ini Ini hasilnya Hasilnya guys Menurut saya Cepat Tentu Karena Pipis Ya Tinkev Kita Sumpai Terus Tentu 1 mili 2 mili Emmetteru 8 mili 3 mili 1 mili 4 mili 7 mili selamat menikmati ya ditambah prokwip ini rpms 10.000 guys jadi memang nambah joster ini adalah kanal U 5 cm selamat menikmati selamat menikmati cepat dan hemat menurut saya selamat menikmati selamat menikmati Udah kosong ya sekaligus ya Hai jangan tiru yang kayak gini ya harus diputar kalau pemotongan media follow itu diputar medianya kita akan bandingkan dengan yang baru hanya terpakai sedikit guys ini yang bekas tadi yang diatas yang baru untuk kemotongan yang seperti tadi cukup banyak kemudian kita akan ganti yang coklat dengan ketebalan 2 mili yang ini guys ini baterai juga belum ganti nih ya sudah terpakai satu jadi kator baterainya kita geber terus telah media hollow 1,5 mili tebalanya jadi ada pemotongannya memang lebih lebar biasanya cutting wheel begini cocok buat anda yang ingin misalnya menggunakan cutting wheel ini sekaligus untuk pengamplasan untuk menggerinda walaupun saya tidak menyarankan ya saya akan coba balik posisinya selamat menikmati pemotongan seperti ini guys ya mungkin anda mau sekaligus untuk perapikan em Cameron kemudian 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 ya mungkin Anda akan merapikan langsung dengan cutting wheel ini karena memang ketebalannya di 2 mili jadi memang lebih lebih rigid gitu ya lebih kaku selanjutnya kita akan coba ini media besi beton 16 mili selamat menikmati ya terasa lebih lama karena itu tadi ya tebal dan ini Anda bisa gunakan untuk menghaluskan sisi-sisinya karena ketebalan 2 mili tadi jadi multifungsi tapi kalau untuk pemotongan saya lebih memilih yang yang berwarna hijau tadi ya yang produk prokwip Oke ini gerinda asik juga nih guys ya baru terpakai satu dan ini adalah rinda prokwip dengan 10.000 RPM LXT cordless jelas ya guys ini cut off produk sudah saya pasang ya sama-sama 14in kita akan melakukan dua kali pemotongan ini hollow 4x4 ketebalan ketebalan di 2 mili hampir 2 mili 1,8 kemudian pipa ya pipa ukuran 2,5 in diameter seperti apa nanti ya 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 tajam juga guys ya seperti ini hasilnya memang kalau cut off itu abrasive begini ya biasanya ada sisa-sisa seperti ini tapi tajam kita coba sekali lagi untuk hollow 4x4 ini seperti ini guys ya selanjutnya kita akan ganti pipa nah 2,5 in ya 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 Nah seperti ini guys, hasil pemotongannya Kita coba sekali lagi Putarannya juga stabil ya, tidak oleh Cus Oke guys, tadi kita sudah coba ya Saya menggunakan cut off untuk mata pisau cut off 14 in produk prop whip Ternyata tajam, tidak ada masalah sih Tidak pecah, tidak ada eksiden, semuanya lancar Kita juga coba cutting wheel yang ukuran 4 in Saya tadi menggunakan angle grinder Dengan performa yang menurut saya jauh banget ini ya Di 10.000 RPM Kita coba yang ketebalan 2 mili dan 1 mili Keduanya sih oke, semua tergantung kebutuhan Anda ya Feel yang saya rasakan untuk cutting wheel ini memang ketajamannya konsisten Dari mulai kita pertama kali memotong Dari mulai besi hollow Kemudian besi beton ya Di 16 mili ulir semuanya tidak ada masalah Tajam ya Tapi memang kalau kita lihat Antara keduanya ini Dari sisi kecepatan Itu lebih cepat yang tingkap Yang tipis, karena itu tadi tipis Yang penting Anda dalam menggunakan grinder itu Harus stabil ya Megang grindanya itu harus stabil Supaya aman ya Karena kita tahu bahwa Kecelakaan tertinggi di power tool ini memang angle grinder Itu resikonya paling besar Biasanya karena salah ya penggunaan grinder Akhirnya media yang kita potong itu menjepit Menjepit dari cutting wheelnya yang akhirnya kickback Jadi grindanya ini loncat ke depan, loncat ke belakang Itu sangat berbahaya Harus stabil ya kalau Anda menggunakan mata pisau-mata pisau yang tipis Kalau yang 2 mili ya Ini tuh lebih kuat lagi Tapi memang pemotongannya lebih lama Ya semua pilihan ada pada Anda Anda bisa memilih yang 1 mili Maupun yang 2 mili Oke jadi sekian video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk mengunjungi instagram Dari ProQuit Indonesia Juga marketplace nya Get Pro Shop Indonesia Cosga Di sana banyak sekali Katalog-katalog produk Tidak hanya yang seperti ini guys ya Tapi mesin engine-engine juga lengkap Sekian video ini Semoga bermanfaat Saya Omayi Ramit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!